Oke cuy, balik lagi sama gue Gani Di video kali ini kita akan ke sekolah teman-teman Kita akan upgrade PC ruang e-school Tempat anak didik gue teman-teman ya Untuk part-partnya gue akan jelasin aja nanti di sekolah ya Tapi kalau teman-teman dari kemarin udah ngikutin Pasti udah tau ya part-partnya udah gue siapin disini Ini ada post-supply-nya Dari distributor DTG teman-teman ya Aerofolux Yang 650 Eh sorry, 650 Ini akan dipakai di PC-nya Jadi sekalian gue juga kepo nih Sama ini power supply lux ini bakal buat berapa lama juga gitu Kita akan jajal Terus ya Terus ini ada cooler Paradox Hypersonic teman-teman ya Ini cooler dikirimin sama Foxhorn Terus ini ada i3 Gen7 ya 7100 ya Ini beli waktu itu 260 ribuan Terus ada motherboard H110 ya Gue pake kamera depan kagok guys ya Pake H110 dari Venom RX ya Dari Asia Raya SSD kita pake tim dari Foxhorn ya Tim MP33 Pro 512 itu dari Foxhorn Terus ini PGA nya 650 Ti Bus ya Ya waktu itu kita beli di harga 550 ribu Ya second juga ya Sebenernya rakitan ini Gue kagak keluar uang sama sekali Teman-teman ya Karena Dominant itu full dari sponsor Dan juga dari dana di Saweria Teman-teman ya Tadinya di Saweria gue pengen beli buat ROG Ali gitu ya Cuman Karena belum memenuhi target Dan kayaknya lebih penting buat anak diri gue dulu deh ya Jadi gue pake lah itu si dana Saweria nya sebagian ya Tapi kalo misalkan Ini Gue hitung ya Di luar sponsor ya Gue keluar sekitar sejutaan Dan kalo misalkan Dana sponsor Dan juga Saweria itu Di hitung PC ini totalnya Kisaran 3 jutaan Teman-teman ya Jadi Buat teman-teman yang merakit PC 3 jutaan Mungkin Bakal dapet spek kurang lebih seperti ini Ya Atau mungkin teman-teman Kalo misalkan Ada alternatif Kayak Bang ini 3 jutaan Bisa dapet ini-ini Nanti komen aja di bawah ya Ini kan Biar kita saling ngobrol juga ya Karena ini gue cukup jarang teman-teman Rakit PC pake gen 7 Teman-teman ya Biasanya gue rakit langsung gen Sekarang mah udah gen 12 Rata-rata ya Untuk intel teman-teman ya Oke Ini Daripada keburu siang ya Mari langsung aja Ke sekolah Tadinya Gue pengen berangkat jam 7-an Tapi kan disana masih upacara Hari selen ya Jadi kita berangkat Sekarang aja jam 9-an Oke Deket-deket jam istirahat ya Sub indo by broth3rmax oke kita udah masuk ke ruangan ini komputernya yang waktu kemarin kita update baru casingnya doang ya kita pretelin bagian dalamnya karena ini core2duo ya kita akan ganti sama komponen yang udah dibawa ya oke ini udah gue pretelin ya Mobo power supply ya dan ini power supply masih yang kaleng sebelumnya tuh ya pakai extension juga ini rada bahaya sih sebenarnya ya semua udah dilepas sekarang kita akan rakit lagi tapi gue belum tahu nih bakalan sambil ngoce atau kagak temen-temen ya soalnya kita di luar ada kelas lain yang lagi praktek senam dan musiknya copyright temen-temen ya pokoknya kalau misalkan mereka lagi mati musik gue akan ngomong kalau misalkan musiknya mati yowes gua akan bikin konten sambil ngoceh ya Oh ya di spek sebelumnya kita SSD nya pakai Venom RX128 ya yang sata nanti ini kita akan pakai lagi temen-temen ya tapi jadi storage kedua atau enggak storage ketiga temen-temen ya Oke ini kita keluar keluarin dulu part-part yang ada disininya ya temen-temen ya Oke ini dia ya Udah gue pasang part-partnya ya Dan musiknya juga udah berhenti Jadi kita bisa lanjut sambil ngoceh ya Oke untuk part-nya ini emang kagak gue lepas Dari konten yang kemarin kita habis testing ya Pake i3 7100 Ini SSD dari tim juga nih ya Oke RAM-nya kita pake Corsair Ini gue dapet second 2x4 150 Untuk cooler-nya ini dari Foxon ya Oke sekarang kita akan pasang ke motherboard ya Sama power supply juga kita pasang ya Makan semua Oke kita pasang dulu ya Oke kita mau pasang power supply ya Jadi emang di ruangan ini Selain suka dipake Buat kegiatan rapat Ya buat nongkrong aja Anak-anak aja misi rahat gitu Gak ada mana yang bolos Gak ada disini Oke Oh ada yang mau masuk lagi tuh Biarin aja di kunci Siapa yang mau masuk itu Gak ada yang PHIL Saya telah ingin buat Rame bocah Pas istirahat teman-teman ya Jadi pada ngumpul disini Intinya ini motherboard udah masuk Kabel-kabel udah Gue colokin ya Ya dirapiin cukup lah ya Ini nanti buat SSD SATA ya Ini gue mau hapus dulu Soalnya di luar pake enclosure Data C-nya teman-teman ya Sekarang kita mau pasang VGA-nya teman-teman Si Asus 650Ti bus ya Oke Gue belum tau nih ya Masangnya bakalan rada susah Tau kagak teman-teman ya Soalnya disini tuh Kabel USB 3-nya dia ada disini Jadi bakal numpuk sama VGA-nya ya Ini gue akalin dulu Sampai dia kecolok ya Oke VGA-nya udah masuk ya Udah gue baut Ini gue gak expect Bakalan mentok nih Mepet banget Antara VGA sama kipasnya Tapi kagak gue lepas Gue biarin dulu aja ya Ini soalnya si kipas yang bagian sini Dia muternya Gak terlalu sekenceng yang ini Mungkin gara-gara umur juga Jadi biarin ditolong Sama dua fan bawah aja deh ya Teman-teman ya Biar lebih dingin VGA-nya ya Oke Ini udah clear Gue akan coba nyalain dulu aja ya Oke Ini PC-nya sudah nyala ya Teman-teman ya Ini gue paling akan setup-setup sedikit Nanti kalau udah Tinggal masuk ke preview PC-nya ya Sama nanti kita testing PC kecilannya ya Ya oke segitu aja Paling video kali ini Fokusannya memang Hanya untuk memasukkan motherboard Dan part-partnya Dan VGA-nya ke dalam casing-nya Serta power supply-nya teman-teman ya Sekali lagi Makasih buat para brand yang udah mau Ngesponsorin Komputer untuk Ruang X School gue ya Dari mulai Casing kita dari Furion ya Dari PT AGS Terus juga power supply dari DTG Terus cooler Sama SSD dari Foxconn ya Motherboard dari Asia Raya Sama SSD SATA juga dari Asia Raya ya Ini udah jos ya Nextnya mudah-mudahan kita dapat sponsor Untuk monitor teman-teman ya Doain aja ya Thank you semua Hatun Nuhun Terima kasih dan thank you Bye-bye Bye-bye selamat menikmati 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 selamat menikmati